Saya lihat di era Sinteyong ini muncul ya, komentator industrial, pengamat industrial, FOMO lah. Sepertinya itulah kalau mau ikuti tren istilah sekarang. Karena kan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Kepedulian pada sepak bola nasional juga minim. Bicara sepak bola nasional kan paling sebatas timnas, terutama STY sekarang kan. Oh itu banyak menurut saya sih. Makanya tadi kan di awal saya bilang, kalau ada sembilan pengamat, komentator, pandit yang puja-puji, ngapain repot sama satu yang seperti saya gitu loh. Ya kan itu, dari sisi esensinya gitu loh. Nggak usah repot. Tapi kan ini feedbacknya aneh, ekstrim. Ngomongin sepak bola nasional bukan cuma timnas, bukan cuma di era STY aja, tapi juga bicara hal-hal lain di sepak bola. Organisasinya, kompetisinya, penyakit-penyakit di sepak bolanya, matfixing, dan sebagainya. Penegakan hukumnya. Nah sekarang kan timnas lagi jalan, STY lagi jalan. Pengamat-pengamat FOMO itu bahas nggak tuh? Yang terjadi di Liga 3, yang terjadi di Liga 2, kesalahan-kesalahan wasit yang menyangkut far atau apa, kan nggak bahas. Tidak bahas. Iya.